Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan mencolok beberapa ahli hikmah yang songong termasuk mungkin ada sebagian dari murid-murid saya merasa mereka sudah menjadi guru mereka bisa seenaknya kepada murid-muridnya mereka bisa meremehkan ibadah seenaknya dan lain sebagainya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sumber penjelasan saya ini dari Dali Daliul dari pengalaman saya pribadi juga ada yang mana ini bisa sedikit membuat kita bertakakur kali ya membuat kita introspeksi diri gitu nah saya mengambilkan ilmu hikmah sudah hampir mungkin ya ada 7 tahun 8 tahun 9 tahun lupa lagi gitu paling minimalnya 7 tahun saya mengambilkan ilmu hikmah saya pernah mentajiribkan beberapa ilmu yang aneh-aneh yang ajaib ajaib gitu banyak ilmu-ilmu yang saya tajiribkan dari ngobatin orang sampai geser hujan segala macem hapus awan segala macem itu pernah saya tajiribkan dan mungkin Antum bisa lihat videonya di channel saya begitu pun juga dengan murid-murid saya banyak yang sudah mentajiribkan ilmu-ilmu yang mereka ambil yang mereka pelajari dari saya tapi bukan berarti ketajiribkan itu akan bertahan lama orang ini baru belajar setahun saya sudah belajar puluhan tahun tidak membedakan kalaupun saya maksiat ilmunya tetap amblas tetap amblas orang yang sudah belajar ilmu hikmah 50 tahun sama orang yang baru belajar ilmu hikmah 1 tahun begitu mereka maksiat ilmunya tetap amblas dan maksud ilmunya amblas bukan berarti harus riado ulang ya tapi bertobat memperbaiki diri dan lanjutkan istiqomah wirid ilmunya tapi mungkin setelah maksiat untuk ilmunya bisa tajirib lagi waktunya dua kali lipat lebih lama maksiat lagi waktunya tiga kali lipat lebih lama maksiat lagi waktunya empat kali lipat lebih lama oleh karena itu saat kita sebagai ahli hikmah melakukan maksiat yang harus pertama kita lakukan bukan langsung dawam ilmunya bukan langsung wirid ilmunya tapi perbanyak tobat dulu misalkan kita hari Rabu maksiat hari Kamis kita full tobat banyak istighbar, banyak sholat tobat hari Jumat baru kita wirid lagi ilmunya gak perlu riada ulang gak perlu usul ulang gak perlu macam-macam lagi itu tinggal di istiqomah saja kalau kita batal ilmunya ya batalkan maksiat itu jadi bukan-bukan maksud ilmunya batal harus riada ulang tapi karena kita melakukan maksiat otomatis ilmunya tidak akan ajrib lagi dan kita harus banyak bertobat lalu mengamalkan kembali ilmunya dan maksud diamalkan ini bukan riada ulang tapi melanjutkan istiqomah ilmu yang sudah diriadokan gitu jadi selama kita masih manusia mau berapa ratus tahun kita menjadi ahli hikmah begitu kita maksiat hasilnya tetap sama kita sudah di level 70 murid kita baru di level 3 begitu kita dan murid kita maksiat sama-sama jatuh ke level 1 terlepas mau si gurunya level 100 sekalipun muridnya baru level 2 sekali maksiat dua-duanya jatuh ke level 1 dan saat jatuh ke level 1 bukan berarti harus berkelana ilmu lagi bukan berarti harus wirid panjang lagi bukan berarti harus puasa panjang lagi bukan tapi memperbaiki diri memperbaiki diri misalkan kualitas diri kita itu 80% begitu kita maksiat kualitas diri kita jatuh ke angka 1% yang asalnya sabar jadi pemarah yang asalnya istiqomah, wirid, ibadahnya jadi males itu kan jatuh kualitas diri tuh dan begitu kualitas diri kita jatuh bukan riada ulang bukan puasa ulang tapi kita harus menaikkan kualitas diri masalah kita mau puasa lagi untuk menaikkan kualitas diri masalah kita mau banyak tafakur mau banyak menyendiri itu konteksnya bukan riadong bukan puasa yang wajib tapi itu merupakan ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas diri jadi misalkan kita riadong keilmuan satu nih 40 hari begitu ilmunya beres diriadongan 40 hari tiba-tiba kita bermaksiat lalu kita puasa lagi nah puasa yang kedua ini setelah kita maksiat kita puasa itu bukan untuk ilmu tapi untuk diri kita untuk diri kita agar meningkatkan kualitas diri kita menjadi level 80 lagi yang asalnya sudah jatuh ke level 1 dan itu pun semua ilmu memang sistemnya seperti itu mau ilmu hikmah dari kita manapun puasa, riadong, segala macem itu memang mayoritas ditujukan untuk dirinya bukan untuk ilmunya mayoritas ditujukan untuk dirinya bukan untuk ilmunya jadi pada saat riadongnya 40 hari berarti memang ilmu ini tingkat tinggi dan tujuan riadong itu adalah untuk memperbaiki diri misalkan ilmu ini tidak bisa tajari di orang-orang yang senang apa sih senang maksiat senang mabok atau mungkin senang berantem senang menggiba mengfitnah nah ilmu ini memberikan syarat kalau ente mau mengawasai kosam ini harus hilangkan senang maboknya harus dihilangkan senang berantemnya harus dihilangkan senang gibanya harus dihilangkan dan di dalam kitabnya dikatakan puasa 40 hari nah puasa 40 hari ini untuk memperbaiki kualitas diri gitu jadi bukan untuk ilmu tapi untuk memperbaiki kualitas diri ya nah jadi untuk teman-teman yang memang sudah melanglang buana ribuan tahun lah bahasanya jangan kan ente barsiso balambauro mereka doanya mustajab sekali mereka maksiat ya hancur barsiso itu wali tapi tetap suul khatimah jadi orang kafir matinya gitu jadi tidak ente mau seberapa lama mengamalkan ilmu hikmah ya gak ada bedanya kalau ente beramaksiat tetap hancur dan ente harus kembali memuliakan diri ente dan ente harus kembali memaksimalkan dan mengangkat derajat ente di hadapan Allah dengan metode-metode yang sudah Allah kasih seperti ziarah bertafakur uzlah kholwah puasa segala macem itu adalah metode-metode untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik oke jadi pesan saya untuk para pengamal ilmu hikmah yang sudah mengamalkan ilmu lama banget ribuan tahun puluhan tahun jutaan tahun tetap harus waspada harus waspada karena kita manusia selama kita manusia kita pasti hilang dan harus waspada dengan yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan karena sekali saja melakukan jatuh oke semoga video ini membantu khususnya kepada para guru-guru ilmu hikmah agar mereka atau agar kita lah kita sebagai guru ilmu hikmah tidak meremehkan murid kita mungkin murid kita baru belajar as masir kita jangan meremehkan siapa tau derajat dia lebih tinggi dari kita di hadapan Allah oke sekian kita bertemu di video konten ngaji selanjutnya semoga video ini channel ini membawa barakat dan manfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati